episode ke-98 kita bertemu lagi di podcast Cetik Geni tetap bersama saya Denny Sumira disini serta rekan saya Pitu Suwardonom dan juga anggota partai siro kan Mas Siro Lawe yang akan menemani Dimas Dhajeng dan netralis selama 30 menit kedepan dengan yang namanya cerdas yang namanya informatif yang namanya inovatif hanya di podcast Cetik Geni Open your mind aku jadi cerdas cermat cerdas cermat ya baik edit edisi atau episode yang ke-98 ini kita akan ngobrol bareng yang terkait dengan Ruby ini reformasi 98 tahunnya reformasi tahunnya reformasi generasinya agak milenial tapi enggak reformasi-reformasi haa reformasinya macet revolusi yang gagal kok revolusi eh iya revolusi udah lama revolusi reformasi itu revolusi yang gagal hahaha ya karena banyak korupsi enggak juga kita kemarin habis bangun ini bangun apa bangun korupsi enggak tahu ini loh sirkuit hahaha hahaha kalau korupsinya enggak 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 kalau enggak aku nangan kan enggak korupsi berarti kan aku enggak ini berarti nggak korupsi ujankan enggak taruh sumber kita pada kali ini akan bercerita tentang pengalamannya kemarin di mandalika tentu saja motor ya Oh naik motor orangnya kemudian uh Nunu 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 Selamat datang Mas Wawan di studio kita Mas Wawan Mas Wawan, jenis ini profesinya apa? Saya ini, masuk ke sana profesi Sebelum ada panti hati Oh ya, kalau ngomong lebih itu sebenarnya nggak usah ngomong Oh gitu, iya Kan seragamnya sebetulnya Masuknya pembadan Pembadan Jadi, pembadan Pembadan orang maksudnya Pembadan orang Tentang kedalaman orang Tentang anatomi orang Pantesan aku yang sabuneng-beneng Rasanya dibadan Iya, iya Jadi, pembadan orang lah pokoknya Nah, yowes Sekarang ragi lo mau ngapok-pok Memang terkejut Yowes, maksudnya kalau ngambek Langsung ngapok Yowes Sebelum kita bincang-bincang Mas Wawan Ini ada pantik api Ya, pantik api itu Yaitu sesi di mana narasumber diberikan 2 Eh, diberikan pertanyaan Disuruh pejawab Atau mengambil atau memilih satu kata Yang akan diberikan oleh pemantik Ya, pemantiknya siapa? Tuh, aku Yang dikewake Yang dikewake Loh, orang-orang ini Belaslah nyambung Gak ada profesi ini Oke, oke, oke Saya bacakan ini ya Ada 10 pertanyaan Apanya? Orang nak kodoh Sampai nih bayar Bensi Bensi kip konco Oke Ada 10 pertanyaan Dipilih salah satu ya nanti Oke Harus cepat ini jawabnya Jawabnya cepat Yang pertama Turunan atau tanjakan? Turunan Mitra atau rekan? Rekan Cepat atau tepat? Tepat Waktu atau jarak? Waktu Saber atau ikhlas? Ikhlas Layanan atau bantuan? Bantuan Taat 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 Bersih atau wangi? Bersih Bersih Hujan atau kering? Hujan Prediksi atau ramalan? Kalau saya prediksi Arah atau gerak? Arah Waktu atau peluang? Waktu 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 ke tangan Waktu apa? Hujan Ini sesuai Kita Tapi Masuk Berberan Ini Ikhlas Ikhlas Salip Salip Atau Atau Sama Sebenarnya sama Rekan-rekan yang Penggiat alam Dari Dari SMA Dulu Saya tuh Seneng Kegiatan Obdor Jadi Camping Kelimbing Montanering Saya suka Tapi kalau camping Gak pakai ini ya Gak pakai apa namanya Tenda gitu ya Camping Gak pakai tenda Kalau otomotif tuh Dari SMA Juga Sebenarnya Saya punya Geng Bukan Geng ya Geng juga Geng juga Saya sama Ade Sama misalnya tuh Dulu Sering ikut Road race Dekat-dekat sini lah Oh Road race Six-speed Janya boleh polres Sese ya Mas Cekal Itu belum lihat Raya Oh Raya Raya Motornya apa dulu Mas Kalau saya 2004 Dulu itu Ada Vince Shogun Satria Itu raya-ranya Vega juga ya Yang patah dulu Ya Vega sudah ada Sudah ada Pertama Shogun Coki Oh iya 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 Coki itu Saya kebetulan Apa ya Yang Meng-support Ade sama misanan itu Sampai Saya Sebenarnya Berarti bukan Jokinya Berarti Bo Yang dijeti Joki Opi Notal ini Tidak berarti mungkin Opi yang dibonceng Yang dibelakang Kalo dikantikan di kisaran 2004-2007 itu Sindikat Racing Team di Singgahan itu mungkin Sindikat namanya Sindikat itu Singgahan Bukan Sindikat Racing Team oh itu aja? itu timnya ya? S.R.T kecil-kecil dengarin om, minum tuh om kok berapa lama gak kok di Singgahan timnya ada Singgahan menurutnya? iya saya ada di Singgahan terus pak aktivitas dihitungan kebetulan kenal sama pak Haji Huti itu oke, terus berarti seneng MotoGP ini kapan? MotoGP itu kalau disiarkan di Indonesia kan bisa boleh sebut boleh, boleh saya sekitaran tahun 2005 mulai tahun 2005 setiap hari minggu itu ya? tapi kalau dulu itu masih TV7 TV7 terus sudah di Trans7 itu ya kalau saya dulu nontonnya itu disebut merek lagi di Trans ini apa? Telekom Vision nah di ABU Spot itu jadi api pasti itu nonton di Boya Desa ngumpul rame-rame udah, saya biasanya itu jualan kolonyetnya gitu jajan lompah pasti di SDN itu cuma sabtu di SPN SPN apa di Telekom Vision itu itu cuma sabtu minggu ada race tapi kalau di TV7 atau Trans7 kan cuma minggu aja jadi suasananya jadi suasananya mulai Jumat, Sabtu, Minggu sudah dari dulu saya apa? tonton ya dan ada minat sangat untuk live untuk nonton live kan gitu kalau L L L L L Langsung jadi menunggu bertahun-tahun akhirnya kesamaan juga di rumah kita sendiri di Indonesia oke itu Manung mulai 2005 iya saya mulai lihat MotoGP jaman Valentino Rossi di Sepang di Sepang di Setul Setul ada 2005 dulu waktu masih di 125cc oh masih ini Moto Moto3 Moto3 itu Moto Vario itu 125 125 iya Moto Vario saya ini dibonceng keluar dari sirku ini iya saya ini dibonceng tapi baru ini ya baru bersamaan di 2022 ini tapi waktu di Setul kemarin dulu saya waktu itu nonton juga awal balap itu kan kebetulan ada temen banget yang rumahnya di Setul jadi kalau urusan nginep menginep nebeng-nebeng saya enggak masalah untuk sekitar berarti di atas rumah makasih mas di dalam tapi rumahnya tingkat kadang di atas apa bisa di atas berarti di atas 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 itu asiknya apa menarik daripada sepak bulan kalau jendengan mungkin di pinggir jalan ada orang ngebut weng itu mangkel kalau di sana weng pengen dekat karena memang suka suaranya dan suasananya memang ya memang suasana yang setah-setah ada sepeda motor weng karena sudah jelas gak tertarik baca so dong anak isopo kata-kata gini mungkin sepeda di atas di atas di atas pinggir jalan itu artinya mungkin gini apa ini kan hobi yang sangat maskulin nah kalau saya hampir sama tapi mungkin kebalikan saya lebih suka cewek yang balap itu suka kalau cowok biasa itu dulu saya 2005 itu nontonnya GP itu salah mas saya nontonnya itu di Camp Frog sama Michan belum ada itu ini pasti belum ada belum ada itu ini 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 itu 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 ini ini juga itu yang itu itu kalau masih paham ini itu juga juga apa apa itu itu dulu itu itu kalau mandalika itu berapa ini kesananya naik apa pesawat atau naik motor saya untuk ini karena sama monik yang terkecil itu juga juga umur sekarang kelas 4sd kalau malam ya nonton-nonton takut jadi itu anu-anu biasanya yang cuna konotasi ini cewek-cewek ciwi-ciwi kalau di gelaran kelas MotoGP WSBK itu semua usia semua gender masuk WSBK juga seneng saya kemarin juga datang di WSBK tadi November kemarin WSBK sendiri dah gitu makanya untuk MotoGP ini berani mengajak keluarga lah kalau di superbike itu motor apa yang disenangi kalau mau punya gelaran WSBK Iya superbike nya yang seribu CC seribu itu paling seneng apa Kawasaki atau apa gitu problem pabrikat itu nggak ada nggak apa-apa sebut merek Oh ya seneng yang mana ya seneng toprak toprak saya seneng karena gaya balapnya Oke terus sebenarnya motor motor tuh karena sekilnya dia itu sekilnya 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 nggak motor itu spesifikannya sama atau beda sih sebenernya antara kalau udah ngomong WSBK sama MotoGP jelas beda ya kalau WSBK WSBK kan motor yang yang dijual itu motor prototip di MotoGP yang diproduksi masal itu baru dipakai bahan lah kalau MotoGP kan motor prototip tiap tahun itu pabrikan itu membuat inovasi mesin yang mungkin kalau eh bagus katalah pemenang pemenang kontraksor itu bisa diproduksi masal yang dijual di seluruh dunia yang dipakai WSBK misalkan kayak kelas gitu ya misalkan seribu CC ya harus ribu CC semua gitu ya ya kalau di ini kalau masalah mesin ini ya ini eh apa dalam satu seri misalkan ya itu kalau masalah mesin itu saya mengertinya secara secara global aja ya kalau Moto3 itu 300cc ya kalau Moto2 600cc kalau MotoGP itu di lebih seribu CC semua perutip ya itu motor saya bingungnya itu tadi Mas Pepit itu berarti ini putaran itu seribu CC kan ya kalau nanti sesatu dua lima CC itu eh ditinggal makanya maksud saya bisakah dalam satu seri itu beda-beda CC kita bisa nggak bisa kan tiap balam ada CC 300 yang di Moto3 itu nanti motor2 motor2 di 600cc yang seribu CC pengalamannya kemarinnya di Mandalika gimana pengalaman enaknya apa kesatnya kesatnya bangga punya Mandalika bangga punya Mandalika pemandangannya bagus terus penontonnya kalau juga jika oke 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 aku senang gue itu lokal apa-apa penutupnya lokal jika lokal apa yang pernah senang waktu itu sana kan kalau disana kan campuran lokal jika oke apa lagi yang beda-beda lokalnya itu nggak middle low CC tiketnya biru memang kalau ngomong tiket kemarin di mandalika itu ada pilihan sebenarnya ha pilihannya ada empat ya empat pilihan yang apa standar standar gresen premium saya ngomong VIP sama yang nggak bisa masuk di itu apa ya namanya presiden kelas presiden yang paling murah sendiri kelas menteri ya biar gendak eh general admission general admission jadi dia bisa masuk di circuit tapi enggak enggak bisa menonton langsung di pedok jadi itu padu do jadi tetap pakai pake layarnya ada layar juga cuma ada view-nya yang kelihatan di di mana beberapa titik kelihatan juga tapi enggak kalau tinggal tiketnya berapa kalau saya di standar itu 1.800.000 paling murah berapa paling murah itu iya saya satu juta paling murah yang murah jenis itu paling murah cuma nggak bisa di di tempat duduk itu dapat makan siang makan malam makan pagi itu kamar mandi itu ada premium premium itu di satu titik beberapa titik ya di jurnal A sama B sama kalau nggak salah K sama C itu harganya sekitar 2.500.000 2.300.000 kalau tidak salah seksa ngerti itu kan biasanya ada yang tertutup ya itu jendengan ada di sebelah mana di mana Oh ya pakai atap nggak pakai atap ya itu gimana kalau hujan ya hujan kena hujan berarti kemarin 1 juta itu tetap kehujanan tetap kehujanan tetap kehujanan itulah menyebabnya iya tapi kan mandelika bayar bawangnya lebih dari satu juta itu bawangnya saja dapat lebih tapi jenis tahu waktu itu ada hujan si orang yang kayak gini-gini tahu kan atau lihatannya iya donna sendiri kan memberikan layar layar monitor jadi tiap video itu selain lihat lintasan kita juga bisa lihat monitor oh saya masuk TV oh oh gitu soalnya kalau saya lihat ya kalau di YouTube YouTube itu saya ada di sini wah itu motor itu kan putut-put-put-put-put gitu lah ya kalau lihat langsung itu kan juga ngerti jadi lihat apanya pakai Sopo Alex Sopo memang itu kebanyakan yang ditanyakan teman-teman lihat live itu gimana kan pihak Zenkuit kan juga memilih view untuk penonton kan biar lebih lama ya kan gitu teman-teman tuh saya yang hari pertama di hari Jumat tuh saya di Yona C Yona C itu kebetulan view nya itu di tikungan 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 iya jadi mulai tikungan bukan dari start dari mulai tikungan 1,2,3,4,5 kelihatan kelihatan semua iya terus hari Sabtu Minggu saya pindah ke Yona H Yona H itu sebenarnya favorit saya karena apa saya dulu WSBK bukan WSBK dulu saya juga di Yona H itu tiga hari jadi saya senang di situ karena saya dapat tikungan mulai sepuluh tapi kecil banget sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas itu kelihatannya kelihatan berapa kilo kira-kira kalau dari Yona H itu dari sepuluh ke tiga belas itu mungkin satu kilo satu kilo, karena sedekat ya kelihatannya kalau view nya gini jantar gitu makanya untuk teman-teman kalau besok mau nonton WSBK atau 1 juta bawah teropok boleh teropok enggak, enggak boleh kalau teropok bawah teropok nggak boleh enggak boleh karena mungkin karena mungkin nanti teropok yang lain enggak biasanya casiring lho ya boleh view yang bagus lho ya kalau disarankan di Yona H itu bisa di kalau tikuan yang pas itu di tikuan 13 jadi pas di depan ke Gensenda itu tikuan 13 tapi kelihatan di sepuluh, sebelah, dua belas, tiga belas ada ini kan punya berapa tikuan? ada tujuh belas tujuh belas iya jadi tiga belas, empat belas kelihatan sangat dekat sekali dulu waktu Mas Mark Markes jatuh kan di tikuan 13 jatuh kan di tikuan 13 jatuh kan di tikuan 13 terus 14 15 16 kelihatan dari belakang apalagi kalau kita di pas di tribun pas atas jadi kelihatan tapi terlihat jelas oh depan itu ini si ini kalau saya pakai kacang mata itu kelihatan nomor tapi karena suka menonton MotoGP jadi kenal hafal orangnya pakai motor warna apa waktu masuk gitu digeledah gak? iya sangat ketat saya dulu di MotoGP kebetulan ya ini kebetulan gak ada swipe kalau USB UK dulu masuk harus swipe jadi mungkin pengeluaran tambah karena masih iya karena pantesan kan mas kalau saya lihat itu di TV-TV itu semuanya pada blue dead oh ternyata di sehari ini ya iya terus 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 iya kayak kita masuk ke mall atau ke mana ya ke daerah jadi ada metal detector di gelidah tas membawa apa selain makanan apa makanan ringan sama minuman gak boleh korek aja diambil berarti gak boleh rokokan rokok gak bisa gak boleh rokok payeng gak boleh bawa payeng juga gak boleh kalau hujanan itu ya hujan itu yang kita beli yang kita tonton bawa jasujan rokok bawa jasujan ya di warna-wari kemarin itu karena ada yang jualan gak di dalam gak ada yang jualan kayak bakso lele gak ada mereka mengemas MotoGP ini kayak pasar rakyat yang menilai jadi jadi selain di sirku itu di luar sirku itu ada expo jadi saya mulai masuk dari terminal penjemputan tuh masuk muter kiri kanan jualan rakyat semua itu iya orang di sitaran gak ada yang boleh mas penjualan ada akhirnya itu yang oke tadi ini dilihat istri apa enggak ya ada 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 mereka panasan loh pakai etin oh itu itu bikin mahal tapi emang disana disana panas atau apa dingin cuacanya kalau di mandalika itu settingnya kan pantai jadi panas banget tapi karena di pantai dapat bantuan angin dari luar oh iya ini 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 Yuna juga mempengaruhi mempengaruhi pantai panasnya juga aduh jadi kalau jendengan mungkin pengennya oh saya pengen ke Yuna yang mahal oke itu dapatnya cuma angin kalang bukit-bukit tapi kalau di Yuna hal kita ngadap laut jadi masuk panas kita dapat angin jadi gak kerasa gak kerasa yang bisa saya kemarin tau-tau hitam iya itu enaknya yang apa Yuna yang pancan untuk terus tadi dibilangkan 1 juta berapa tadi 1 juta 870 780 oke 1 780 ya jendengan tadi ceritanya ada di hari Jumat juga sampai minggu sampai minggu itu 1 juta itu semuanya 3 hari kalau MotoJP sama WSBK kemasannya beda memang kalau di WSBK itu MotoJP itu kalau standart itu yang dijual Jumat sama 1 sama minggu itu harga 1 juta 800 tadi oh beli sekali dapat 2 hari jadi kalau mau nonton Jumat itu beli lagi sendiri tiketnya sekitar 300 oh itu apa ya beberapa penyesuaian kayak gitu iya latihan 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 kalau hari Sabtu itu fall position fall position untuk menentukan posisi start kalau race-nya di hari minggu oke race-nya cuma sekali itu aja iya hotel gimana mas di sana kalau saya hotel itu di Mataram saya dari jauh ya iya dari kalau mandalika itu kan di lombok lombok timur iya lombok tengah saya di Mataram itu lombok barat jadi sekitar 2 jam tapi kemasannya di sana itu penjemputan gratis oh sudah paketan ya sudah paketan saya pakai gelang harga 1 juta 800 itu saya mau naik satel bus itu sehari sekali gratis 100 kali gratis gelang mana aja bukan yang gelang oh iya 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 gelang tiket lah gelang tiket gitu jadi kalau sampai kesulitan mencari penginapan atau hotel di sekitar sirkuit karena sudah habis kebeli atau harganya mahal cari yang jauh itu poyo bukan kalau iya bukan iya sekelas sana murah-murah kok iya murah-murah berapa semalam minum saya semalam 300 standar makannya ada ada pacarapan aja lajirnya kesana sendirian apa sama anak oh iya berarti tiketnya 2 atau 1 sama anak iya sama biasanya kan orang bawa istri serep lah sebenarnya kan mau empat orang sama kakaknya juga sama sama mamanya sama mamanya tidak ikut karena alasan sekolah iya sekolah iya jadi sama adiknya ayo bawa saya repat bawa saya repat bawa saya repat sekali aja disana ketemu yang keturunan portugis iya portugis balang tapi ketemu ketemu yang portugis seneng portugis latin latinos sudah saya juga karena mau redhead waktunya waktu itu belapan aja iya iya jadi dari hotel ke sirkuit sampai malam walaupun sana ada hiburan musik juga jadi kemasannya iya banyak iya banyak iya banyak masuk kesadaran aja jadi di selang-selang belapan tuh mereka main gantian gitu sampai jam itu banyak lagi gak nontonnya udah input jadi satu paket semua jadi penjemputan sama semuanya paket kecuali makanan ya makan beli ya jenengan kesana itu pasti pengen nonton seseorang kan begitu pengen menang idola ini siapa? saya sebenarnya Mark Marques iya mas Marques bedoh bedoh kamu siapa? kalau saya joni peranatan joni peranatan joni peranatan joni peranatan judulkan kucing sebenarnya kalau tim honda tim honda itu gimana di gp itu ada berapa tim? Lorenzo ada berapa tim ada 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 tiga tim kalau malah 4 tim yang gresini yuk kadang-kadang karo seri, karo Siti enak, enak enak baban, yung muliani bareng lah lo seri kok seri, itu cepat gue bali enggak, yang menang kemarin siapa? yang menang kemarin kan Mikkel Oliveira tim apa? KTM, yang gak diunggul kan sebenarnya itu orang pertama yang finish nomor 1 di mandalika serinya sudah berapa seri? 2 baru sekali ini baru sekali? baru sekali tahun kemarin franchise sir virginan alah alah iya iya senengannya Marquez, kecewa enggak kemarin? karena ngerti kecelakanya di depan mata sendiri jadi sangat beruntung Marquez bisa sampai sekarang kemarin katanya ditolak sama puskesmas disana karena enggak punya BPJS juga lo ini teragam edis kok ya ya yang ngaloli, jangan tolakan kecelakanya kita ditolak sama puskesmas karena enggak punya BPJS tenang, Pak cuci masalahnya bukan ditolak puskesmasnya belum dibangun jauh banget jadi kalau jenengan mau kesana persiapkan mungkin fisik lah karena jauh jadi selain di shuttle bus nanti jalan lagi dari sirkuit masuk ke area area tempat duduk itu jenengan masuk jam berapa pulang jam berapa saya berangkat dari hotel berangkat dari hotel jam 7 jam 7 pagi pulang jam 10 malam ikut tiga hari nginepnya hotel yang berbeda ya di Mataram kebetulan untuk MotoGP ini penjemputannya 24 jam kalau kemarin dibatasi sampai jam 9 jadi pulang nggak bisa nantai ngejar shuttle bus langsung ke hotel kalau disini bisa lihat musik habis ini kesana punya saudara yang kerja disana Pak ngandar aku mau disini kesana tapi itu yang apa yang aku balapan di YouTube di ini kan yang bagian ini yang bagian nolong-nolong gitu loh yang garis-garis itu dari Indonesia semua ya dari Indonesia cuma ada beberapa orang men lima ya kalau beri informasinya kemarin tuh yang dari Sepang itu karena mungkin Oh yang sepang ke sini Iya besoknya dulu malah banyak untuk mungkin masalah teknis di pengalaman lapangan lebih banyak ini belum cerita yang apa barang-barang-barang pengalaman ini ya sebenarnya motor jadi kemarin terus Jumat sampai Sabtu tuh puanah sekolah-kolah terbakar dari minggu pas mau MotoGP itu sekitaran kalau di kita ya waktu di saat tengah itu itu sekitaran jam 2 jodoh-jodoh berarti jam 1 sudah mulai redup waktu itu moto tuh udah mulai redup di lalang mau masuk MotoGP hujan turis sampai di diundur itu ya berapa menit sampai jam 16 Wita baru ada pengumuman kalau keputusannya baru diambil jam 16 Wita kalau jam 16 Wita itu kok pihak durna kok melihat hujan itu enggak reda maka ada kemungkinan MotoGP itu dibatalkan makanya waktu detik-detik menjelang 16 Wita itu mbak Rara beraksi itu itu berapa menit hujan hujannya hujan lama itu ada petir memang hujan yang geras itu enggak lama sebentar lebih dari satu jam mulai setelah selesai itu sampai jam 16 Wita terjadi genangan-genangan begitu bagus dibanding artinya aspal itu aspal langsung kering gitu ya karena mungkin mungkin lintasan aspal sama yang sampingnya kan lebih tinggi aspal tanggul jebol nah ya kerep kalau itu yang ini kalau dulu WSBK aku sempat ngembal sama segini WSBK sama kutut jadi puasa semua sudah OB ga itu setelah bribali ngut eh selling Hmf sets mounted akhir kebuka semua ngemarau makanya terus tulisалось Santo lalu soalnya soal pendana hizo ha 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 ga itu level kembali jendeng atau gimana ya waktu mau tinggal mungkin sekitar lima menit ya lima sampai dua menit aksi itu ya kebetulan ya enggak saya saya melihatnya kan mungkin waktunya reda ya nyambar-nyambar saya nggak berani di di biasanya saya turun loh di bawah karena petirnya luar biasa sama petirnya saya di bawah di kamera turunnya turunnya ya kebetulan reda dia juga reda ya tapi sebelumnya luar biasa banget sama petir perasaan sampai begini loh warna-wara beraksi itu bangga atau pie lah soalnya kan kalau itu hanya ada di Indonesia ya tradisi ya biasa saja sebetulnya di sana itu harusnya menandemin lobo sama bawang itu loh dijab now keliling misi sana cendengnya habis lobo, habis lobo cabe 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 di kelilingnya terus apa sapu lidi di balik oh iya ya jadi gue pengen sekalian pamer tradisi loh gak habis itu, kok cabe cabean terus atapnya dilepari apa cerana dalap ya ya itulah mas kita dicetik gini seperti itu kita biarkan aja ah iya so penceng-panceng-panceng biasa paham ya karena e-class tadi lah biasa paham ya ehh ehh dimas jajak dan netralis selalu sekali kita ya guyonannya wadah dan hal-hal yang sifatnya kita ketahui bersama terkait dengan GP itu seperti apa akhirnya kita tahu termasuk ada yang cenayang iya ini yang perlu dijelaskan adalah nantikan kita tayangan kuasa ini kita minum oh iya ingat ya ini tayangannya sebelum kuasa ini rekod DING ya ya 30 menit kita menemani dimas diajang dan netralis namun sebelum kita apa namanya ehh berbisah jadi ke 90 ucapan 8 ini kita minta untuk Kang Mas Wawan memberikan sebuah apa itu statement pesan-pesan kepada mungkin penggemar GP di seluruh tanah air atau gig motor atau balap liar ya kalau pesan lah ya bukan pesan ya pesan saya pada pengembara MotoGP di Indonesia sempat karena nonton MotoGP di Mandalika besok-besok karena apa kebanggaan kita punya Mandalika dan di sana sebenarnya kita enggak nonton MotoGP tapi kita melihat keindahan ala melihat budaya yang sangat luar biasa sama mungkin keharifan lokal ya yang gak ada di sini atau di negara lain apa keharifan lokal di Indonesia apa? ya termasuk itu juga dan orang-orang asli lombor tanah yang mungkin budayanya ramah-ramahnya ya sangat bagus sekali berarti ada pemerintah budaya ya ya itu jadi ikatan selamat jangan lupa oh iya ya dimas diajak dan neutralis demikian sebuah statement sebuah apa ini support statement kepada dimas diajak dan neutralis yang suka dengan GP terutama kalau kita punya Mandalika cobalah kita kesana gitu dan banggalah dengan Mandalika terkait dengan isu apapun di Mandalika wis putuh gelem putuh di support begitu ya kan? baik tapi di duwik buda rono iya nabung ya ingat hidup sederhana dan nabung agar bisa ke Mandalika hidup sederhana untuk koya-koya nek ora ya waib mendelik waib ya mendelik oh ya sebelum kita pamit kita mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa semoga di Ramadan kali ini ibadah kita bisa full kemudian kemudian amal kita juga bisa naik secepat gilat begitu ya soalnya dikel mat dikel demikian dari saya Denny Sumeran disini serta Rekan Fitus Warsono dan Mark Makes Mas Mawan sebagai narasumber kita undur diri terlebih dahulu besok kita bertemu lagi di episode selanjutnya selanjutnya sampai jumpa salam cedih-cedih Open Jok Sampai jumpa 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 Sampai jumpa